tahu caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini aku mau buat tutorial pasmina yang banyak banget di request sama teman-teman dan kebetulan pasmina ini yang aku pakai itu lumayan panjang dan pastinya syari serta menutup dada dan spesialnya lagi tutorial pasmina ini aku bakal kasih tau caranya pakai cadar juga jadi buat kalian yang pengen banget pakai pasmina tapi gimana sih caranya kok keliatannya tidak banget sih disini aku mau coba pas tutorial pasmina yang banyak ditanyain dan pada nanya kak tau gak cara tutorial pasmina kayak kawawa warda maulina aku mau coba pakai pasmina tapi aku gak bisa takut ribet nah ini video ini bakal ngejawab kerusahaan kamu kegalauan kamu kegundahan kamu untuk pakai pasmina tonton terus sampai habis videonya dan jangan di skip jadi ada dua style yang sering dipakai kawawa dan kita mulai dari style pertama pertama kita pakai cadarnya dulu ini kan cadarnya itu ada kayak dua lapisan gini ya ini baliknya satu jadi yang depannya itu yang ini karena dari jahitannya pun di depannya yang ini yang keliatan dua layarnya ya kita pakai cadarnya terlebih dahulu nah setelah pakai cadarnya kita pakai pasmina kalau aku pasmina kan ini panjang banget sebenarnya selera yang mau panjang sebelah atau gak panjang sebelah cuman aku pilihnya yang sebelah sini yang lebih panjang yang sebelah sini lebih pendek lalu kita tempelkan tempelkan di jidat tempel jidat ya ini seperti ini lalu kita jarum pentul disini boleh pakai jarum pentul boleh pakai peniti nah seperti ini kita tarik ini biar kepatan api lalu sisi yang panjang kita tarik disini ini jangan sampai mentok nanti susah kita tarik kesini dan biar gak terbang kita bisa taruh jarum pentul di atasnya sini ini nyerapin sisi sebelah disininya dan tadaa ini setel pertama nah biasanya tuh kalau kawawa pasminanya memang sebelahnya tuh lebih lebar biar kayak swing-swing gitu kalau photoshoot biar ada efek terbangnya cuman kalau aku lebih suka yang sisi panjang ini kita kesebelahin sini lalu kita pakai tuspin bros atau sejenisnya supaya lebih simple apalagi buat aku yang suka naik motor ya biar gak terbang terbang dan so far hasilnya juga lebih kelihatan simple dan rapi pasti tetap menutup dada juga karena ukuran pasminanya pun panjang jadi bisa dikreasikan sesuka hati style kedua caranya sama kita pakai cadarnya dulu lalu kita pakai posminanya cuman style kedua ini kalian mau panjang sebelah kanan kirinya atau sama cuman kalau aku prefer sama panjang sebelahnya karena ini pun cukup panjang walaupun panjangnya sama lalu setelah ini kita taruh jarum bentul di atasnya supaya tidak terbang setelah setelah ini sisi sebelahnya kita ini awasin dulu kita pentulin juga disini ini bisa di kebelakang setelah setelah dan tereh jadi simpel cara kedua ini memang cuman kalau misalnya kalian masih takut terbang kalian bisa di bawahnya ini atau di pundak sini kalian bisa kasih jarum pentu lagi disini dan jadi lebih simpel lebih gampang dan tidak perlu dililit-lilit lagi dan ini adalah bonus tutorial dari aku buat kalian ini tuh aku ngeliat di modelnya Wardah Maulina Debbie untuk pasmina silop pasmina ini dengan model yang lain caranya ini kan ada sisi ujung nih ujungnya dilipat setelah dilipat membentuk muka muka kita jarum pentulin disini sini lalu ini ada sisi kanan dan sisi kiri kita ke belakang pentulin pentulinnya di sisi sini dekat kuping atau di bawah kuping supaya penceng dan tidak terbang-terbangan begini juga lebih lucu kayak modelnya warga Wardah Maulina Debbie nah itu dia tutorial pasmina syari ala Andini yang direferensi oleh teman-teman semua tutorial pasmina ala kawawa Wardah Maulina dan kebetulan juga yang aku pakai ini produknya Wardah Maulina Debbie kalian bisa beli di WMD partner bisa lihat listnya disitu partner terdekat kalian dimana kebetulan aku beli di adkabitasstore bisa dicari di instagramnya dan kalau mau gratis wangkir bisa via shoppingnya terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe ya kalau misalnya kalian ada ide atau ada saran kritik boleh banget komen di bawah ini kira-kira aku kekurangannya apa aku harus ngapain dan aku harus bikin video apa lagi nih bisa banget boleh banget di komen aku terima semua masukan dari kalian terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye di video selanjutnya di video selanjutnya